Motif Daniel Sihombing habisi kekasihnya Resti Widia, tergiur barang berharga milik korban. Total 18 adegan pada rekonstruksi pembunuhan Resti Widia, yang jasadnya ditemukan dalam lemari di Kos di Kelurahan Papuan Baru, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi. Pada rekonstruksi itu, Polresta Jambi menghadirkan tersangka, Daniel Sihombing, 24, dan 8 orang saksi. Diberitakan sebelumnya, Daniel Sihombing, 24, pemuda asal Sumatra Utara, medan nekat menghabisi nyawa Resti Widia warga Banten yang jasadnya ditemukan terikat dalam lemari di Kos di Kelurahan Papuan Baru, Kecamatan Jambi Selatan. Tersangka Daniel ditangkap oleh pihak kepolisian di daerah Musi Banyuasin, Sumatra Selatan, Sumsel, Kamis, 3 Oktober 2024, sekitar pukul 5.50 waktu Indonesia Barat. Kasat Reskrim Polresta Jambi Kompol Mahara mengatakan, ada 8 orang saksi yang turut dihadirkan dalam rekonstruksi itu. Saksi dari kerabat korban, pemurus atau kos, pemegang kunci kos, Jekata Mahara, Rabu, 23 Oktober 2024. Dia menyebutkan, belum ada perkembangan terbaru ataupun motif baru dari kasus kematian Resti yang dilakukan oleh Daniel. Motif pembunuhan itu masih sama dengan yang sebelumnya, karena ingin mengambil uang dan harta milik Resti Widia. Motifnya masih pembunuhan karena untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, iujar Mahara. Mahara mengatakan, saat ini berkas perkara kasus tersebut telah diserahkan ke Jaksa Penuntut Umum Tahap I. Berkas perkara tahap 1, i tutupnya. Kronologi Resti Widia warga Banten dibunuh kekasihnya, Daniel Sihombing. Jasad Resti Widia ditemukan dalam kondisi terikat di dalam lemari. Daniel ditangkap oleh pihak kepolisian di daerah Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Sumsel, Kamis, 3 Oktober 2024, sekitar pukul 5.50 waktu Indonesia Barat. Kapolresta Jambi Kombus Pol Eko Wahyudi mengatakan, tersangka awalnya mendatangi kos-kosan korban untuk menggunakan jasa korban. Setibanya di lokasi, pelaku masuk ke dalam kamar kos-kosan korban dan saat itu pula tersangka tergiur melihat barang berharga milik korban. Ya sehingga, tersangka ini berniat untuk melakukan pencurian. Tidak ada motif lain, tersangka ini tergiur karena ada barang berharga dan uang milik korban di dalam kamar, di Kata Eko, Jumat, 4 Oktober 2024. Aksi tersangka menyebabkan hilangnya nyawa seseorang terhadap Resti cukup sadis. Tersangka cukup sadis sebelum melakukan penganiayaan, tersangka mencekik korban, tangan diikat, mulut disumbat menggunakan kain dan tubuh korban dimasukkan ke dalam lemari, i sebutnya. Perempuan cantik yang jasadnya ditemukan dalam lemari itu, meninggal dunia karena leher patah dan ada benturan di kepala. Korban sendiri meninggal dunia karena leher patah dan benturan di kepala, i ungkapnya. Ada pun barang bukti yang diamankan satu stel pakaian milik tersangka, satu sepeda motor, dua handphone dan sejumlah perhiasan milik korban seperti jam tangan, gelang, cincin, serta aksesoris lainnya. Atas perbuatannya, tersangka dikenakan pasal 338 KUH pidana dan atau 365 ayat. Tiga, KUH pidana tentang pencurian dengan kekerasan yang menyebabkan kematian diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Terima kasih telah menonton!